Intro Kebanyakan kota di Indonesia yang beriklim tropis, entah besar ataupun kecil, dikenal dengan keadaan udara yang cenderung panas. Surabaya misalnya, pukul sebelum pagi saja, udara sudah terasa amat menyengat ya. Selain itu, banyaknya bangunan tinggi dan kendaraan juga menyumbang panasnya udara pada suatu kota. Namun, ada beberapa kota yang dikenal sangat dingin, bahkan bisa bikin kita bergining. Kota-kota ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabahnya Merauke. Beberapa kota telah kita kenal, namun lainnya mungkin terdengar asing. Nah, berikut 5 kota-kota di Indonesia yang dikenal sangat dingin, hingga kita butuh selimut tebal jika tinggal di sana guys. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita subscribe ya guys, dan aktifkan notifikasi tombol lonceng, agar selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan update dari channel Encyklopedia Fakta. 1. Gayo Lues, Aceh Lokasi pertama di Indonesia yang terkenal akan udara dinginnya adalah Gayo Lues. Kabupaten yang terletak di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini memang dikenal akan produksi kopinya yang sudah mendunia, yaitu jenis kopi Gayo. Kabupaten Gayo Lues sendiri terletak pada ketigaan seribu meter di atas permukaan laut yang merupakan lokasi jalur pendakia menuju Gunung Leuser. Selain terkenal akan suhu udara yang rendah dan produksi kopi Gayo yang sudah dikenal dunia, sebagai salah satu kopi ternikmat, lokasi ini juga terkenal akan personal alamnya yang luar biasa indah dan difasilitasi dengan adanya permandian air panas di Puri Betung. Hmm, pengen kesana nggak guys? 2. Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah Baturaden adalah nama salah satu kota di Kabupaten Purwokerto. Baturaden terletak di daerah pegunungan dengan ketinggian mencapai 980 meter dari permukaan air laut. Kota kecil ini berada di sebelah selatan dari Gunung Selamet yang membuatnya memiliki udara sangat sejuk saat siang dan dingin saat malam hari. Kawasan ini memiliki banyak sekali tempat wisata yang indah. Beberapa di antaranya adalah air terjun dengan nama pancuran pitu dan pancuran telur. Air terjun ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit kulit jika kita mandi dengan airnya. Selain itu, di Baturaden juga terdapat bumi perkeman yang pernah digunakan sebagai tempat jambaran nasional. Untuk memperlengkap keindahan Baturaden, hadirlah Kaloka Widya Mandala, sebuah komplek wisata edukasi yang menyimpan banyak sekali satwa dari penjuru dunia. 3. Lembang, Bandung, Jawa Barat Kata Lembang, pasti kita akan terbayang sebuah observatorium terbesar di Indonesia, Bosya. Benar, hal ini tidak salah ya guys. Namun kota kecil yang salah dingin ini menyimpan banyak sekali potensi wisata lain, terutama yang berhubungan dengan alam. Didukung dengan lokasinya yang berada di ketinggian antara 1300 hingga 2100 meter, Lembang adalah tempat yang pas untuk berlibur dari dunia panas kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Wisata alam yang terkenal di Lembang antara gunung Tangguban Perahu. Pasti sudah pada kesana kan? 4. Ciwide, Bandung Pulau Jawa tempatnya di Provinsi Jawa Barat yaitu Ciwide hanya berjarak sekitar 44 km dari kota Bandung. Lokasi ini berada pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut dan sudah terkenal sebagai lokasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada musim liburan. Kebun teh yang tertata rapi menjadi pemandangan yang menakjubkan akan kamu dapatkan di sini guys. Memacakan diri dengan mandi air panas di Cimanggu dan Walini juga bisa menjadi alternatif jika berwisata ke Ciwide. 5. Mulia, Puncak Jaya, Papua Kota yang menjadi bagian dari Kabupaten Puncak Jaya Wijaya Provinsi Papua ini memiliki daratan seluas 883 km persegi dan berada pada ketinggian 2448 MDPL dan diketahui menjadi kota paling dingin di Indonesia yaitu Distrik Mulia atau Kota Mulia. Wilayah ini menjadi kawasan permukiman berduk tertinggi di Indonesia lantara berada di ketinggian 2448 MDPL. Distrik Mulia memiliki jumlah penduduk mencapai 24.649 jiwa dengan wasu wilayah 883 km persegi. Pada malam hari guys, suhu di kota ini mencapai 9 derajat Celcius. Bahkan karena jaraknya tidak begitu jauh dari pegunungan Jaya Wijaya, membuat suhu udara di wilayah ini bisa turun hingga mencapai titik beku. Selain itu, untuk curah hujan di kawasan Kabupaten Puncak Jaya Wijaya menurut data daripada meteorologi dan geofisika atau BMKG terjadi hampir sepanjang tahun. Meski berada di lembah gunung, Distrik Mulia sudah terkena arus modernisasi dengan adanya sejumlah kantor pemerintah. Bahkan, jalan raya di daerah ini pun sudah dilapisi aspal. Fasilitas publik telah terlengkapi di permukiman berduk yang sudah tersebar di seluruh penjuru Distrik Mulia seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, dan juga tempat olahraga. Nah guys, itu tadi ya, 5 kota terdingin di Indonesia yang suhunya mencapai di bawah titik beku. Cocok untuk traveling juga kan guys? Happy Holiday! Jika kawan-kawan merasa ada manfaat dari video ini, jangan lupa klik subscribe dan share video ini di medsos kamu. Terima kasih telah menonton!